Intro Halo Sobat Militer, Sobat Bakuhantam dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama channel militer yang bukan abal-abal ya bos di Calon Magister Kali ini kita ada kabar berita militer terbaru Indonesia kirim F-16 baru TNI Angkatan Udara ke perbatasan RI, Malaysia Oke sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu ya bos Agar kalian tidak ketinggalan info seputar dunia militer menarik lainnya Intro Satu flag pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari skuadron udara 3 Lanut Iswayu di Magetan, Jawa Timur Terbang ke pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Dombor di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 1 Maret 2021 kemarin Kehadiran pesawat pesawat tempur TNI Angkatan Udara ke Tanah Borneo kali ini dalam rangka melatih kesiapan tempur Melalui serangkaian latihan dan pelaksanaan operasi Kawanan F-16 tersebut melaksanakan operasi Garda Paus 21 di wilayah udara Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan di wilayah Ambalat Dalam operasi tersebut pesawat-pesawat F-16 melaksanakan pengamanan wilayah udara perbatasan khususnya di wilayah Ambalat Jadi operasi ini ya paling tidak bikin ketar-ketir negara tetangga ya bos Biar perbatasan RI tidak sembarangan dilewati negara lain Nah dalam misi tersebut Indonesia mengirimkan pesawat F-16 yang telah menjalani program Falcon Star dan M-LU Atau Enhance Midlife Update yaitu TS-1610 Berbeda dengan livery atau corak warna pesawat kamuflase Terdahulu yang menggunakan paduan warna hijau Tosca TS-1610 telah menggunakan warna paduan abu-abu seperti halnya pesawat-pesawat militer milik Angkatan Udara Amerika Serikat Hmm menarik, walaupun sudah mulai menua namun jet tempur ini sudah upgrade ya bos, kayak rasa baru nih Warna abu-abu merupakan salah satu warna kamuflase yang banyak digunakan Karena warna ini saat berada di langit terbilang dapat mengurangi tingkat visibilitas mata Hmm, kayak bunglon aja bos F-16 TS-1610 tidak lain adalah F-16A Fighting Falcon Block 15 OCU dari kelompok pengadaan F-16AB Proyek Peace Bima Sena 1 bersama 11 pesawat lainnya Indonesia menerima jet F-16 buatan General Dynamics Lockheed Martin pertama kali pada Desember 1981 T-1610 merupakan pesawat pertama dari 10 unit yang menjalani program Falcon Star dan EMLU di Squadron Teknik Skatek 042 Lanut Iswayudi Pengerjaan program ini dilaksanakan sendiri oleh para teknisi Skatek 042 dibantu oleh 10 teknisi dari PT Dirgantara Indonesia Falcon Star merupakan program penguatan struktur pesawat F-16 agar pesawat dapat diterbangkan dengan aman dan mencapai masa pakai maksimal Sebelumnya pesawat ini telah digunakan melebih rata-rata 6.000 jam terbang Hmm, sudah mulai menua ya bos Sementara EMLU adalah program modifikasi sistem avionik dan sistem persenjataan Sehingga pesawat F-16AB dapat membawa persenjataan yang lebih canggih Termasuk rudal udara ke udara IM-9X dan IM-120C AMRAAM Laser JDAM, Targeting Port, dan lainnya Nah, bagaimana menurut kalian bos? Kira-kira kapan Indonesia bisa upgrade beneran ke pesawat baru dari F-16 ke F-35? Sabar-sabar ya bos, harganya aja selangit Gimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di kolom komentar Untuk kalian para pecinta slogan Lockheed Martin Seleraku dan para pecinta Sukhoi-Sukhoi dari Rusia Sampai jumpa ya